hai oke semuanya apa kabar kita ketemu lagi ya semoga kabar temen-temen semua baik-baik aja nah nih gua sekarang posisi lagi mau ke arah stasiun cilejit tuh temen-temen ini gua datang dari arah Podomoro Tenjo ya Jadi kalau kesono itu tembusnya ke Podomoro Tenjo Nah kalau ini lurus terus nembusnya ke parung panjang gua udah pernah bikin videonya yang dari BSD ke Podomoro ya itu itu kan dari di video itu dari BSD ke Podomoro gua lewat jalur sini nih temen-temen disitu udah gua kasih tahu ya kalau temen-temen pengen ke modern Cilejit kalau temen-temen mau ke modern Cilejit nih belok sini nih disini di depan nih dari arah sana kalau dari parung panjang ya belok ke kanan ya Nah ini tuh ada tulisannya tuh stasiun cilejit ya Nah di situ di video itu ada yang komen Bang itu kan kita kan nanti parkirnya di stasiun cilejit Nah sedangkan modern Cilejit itu di seberang kereta temen-temen jadi kantor pemasaran modern Cilejit itu ada di seberang kereta Nah otomatis kan mobil nggak bisa nyebrang ya karena disitu stasiun jadi parkirnya tuh mobil tuh di stasiun gitu jadi temen-temen ke arah galeri modern Cilejit itu jalan kaki lah gitu ya dari stasiun itu kan deket ke pasar kantor pemasarannya gitu ya jadi disitu dia request ya katanya Bang coba bikin video dong yang langsung nyebrang ke arah kantor pemasaran modern Cilejit gitu ya karena kan kalau parkir di stasiun cilejit mungkin jalannya jauh terus juga mungkin parkirnya mahal gitu ya Nah jadi disini di video kali ini gua mau ngasih tahu temen-temen jalan ya jalan pintas menuju ke kantor pemasaran modern Cilejit dari arah parung panjang dari arah stasiun cilejit gitu ya kalau temen-temen pengen jalan yang gede sebenarnya bisa cuman jauh muter ke sana dulu arah Daru ya kan dari Daru lautin stasiun Daru pokoknya jauh lah muternya nah maka dari itu di video kali ini gua mau bikin video jalan pintasnya ya jadi dia request Bang coba bikinin jalan yang mobilnya tuh bisa parkir di kantor pemasaran modern Cilejit gitu ya jadi nggak parkir di stasiun cilejit Nah di sini gua bakal bikin videonya ya so pantengin aja biar temen-temen juga tahu ya nanti kalau mau ke model cilejit dari arah parung panjang atau dari arah tenjo eh bisa ngikutin jalan dari gua ini ya makasih buat yang dalam tuh seperti biasa gua ucapin dukung channel ini ya dengan subscribe dan kasih like-nya juga serta tonton juga video gua yang lain turing Sanmori gitu ya pokoknya meskipun nggak sampai tamat tontonnya nontonnya yang penting klik aja dulu videonya tonton iklannya di awal gitu ya biar betapa ya biar gua makin semangat lah ya Oke langsung aja ini jadi sekali lagi kalau kesono parung panjang kalau kesono itu tenjo ya Nah di sini kita mau arah ke stasiun cilejit Oke yuk nah ini arah stasiun cilejit ya dari arah eh jalan raya tadi temen-temen tinggal ikutin aja jalan ini ya kan jalan raya Hai jalan raya Hai jalan raya Hai jalannya kayak gini ya modelnya ya lumayanlah mobil masuk memang nggak terlalu gede Ikutin aja jalan ini ya Nah Ini nanti mentoknya Ke pasun jujit nih temen-temen Nah temen-temen lihat tuh Disitu ada tulisannya ya Modern Land Cilejit Developer by Modern Land Jadi Kalau temen-temen pengen ke arah galerinya Gedung galerinya Ini kan saya cincu legit nih Nah Galerinya tuh ada di seberang relnya tuh Jadi galerinya tuh ada di sebelah relnya Jadi kita tuh kalau misalkan naik mobil Mau gak mau parkir disini nih Mobil Nah biasanya parkir disini emang agak mahal ya Kalau udah ada tiketnya Kalau disini udah ada tiketnya belum Kalau di Daru udah ada 10 ribu ya Mahal mobil parkir 10 ribu Nah kalau temen-temen pengen langsung ke sana Naik mobil gitu ya Gak mau parkir disini Gak mau nyebrang gitu ya Nah Ikutin jalan dari gue nih ya Jalan pintasnya Oke Jadi intinya ini adalah model sasun cil legit Dari sini temen-temen Kalau misalkan Pengen parkir ke sana Pengen ke sana gitu ya Naik mobil Biar enak gitu loh luasa Nanti kan temen-temen Tadi dari sana ya Disini belok ke sini Nah jadi dari situ Belok ke arah sini ya Nah Disini belokan pertama Belok kanan nih temen-temen Jadi tadi masuk gang Disini belok kanan Bisa dilihat sendiri ya Jalannya cukup gede kok Mobil masuk Gue pernah kesini naik mobil Innova Masuk Jadi aman lah Emang cuman jalannya kayak gini ya Masih jalan kampung Jadi Belum asfal gitu Kalau mau jalan yang gedenya Ya itu dia gue bilang Ini tadi ya Muter jauh Jadi ini jalan pintasnya nih Biar gak terlalu jauh muternya Cuman emang masih agak jauh sih Ya ini gue bikin Sesuai request kalian aja Soalnya ada yang komen bang Bikinin Jalan menuju ke model sasun cil legitnya Dari arah sasun cil legit gitu ya Jadi biar gak parkir di stasiun gitu Nah ini udah ikutin aja Jalannya nih temen-temen ya Ikutin aja jalannya nih Bisa dilihat sendiri ya Kok cukup gede jalannya ya Jadi mobil juga masuk kok Aman Aduh jalannya bolong-bolong Ampun Nah temen-temen Di pertigaan sini belok kanan ya Jangan lupa Jangan lurus Kalau lurus nyasar Di sini belok kanan nih Yuk Kalau lurus itu ke kampung nanti Nyasarnya Sekali lagi di sini Jalannya emang belum rata ya Ada yang di asfal Ada yang papi blok Dan ini di sini kok Makin rusak aja nih Terakhir gue kesini Gak serusak ini loh Ini mah rusak banget sih Tapi tenang temen-temen Jalannya tuh gak serusak ini terus kok Nanti di sana udah bagus jalannya Jadi jalannya tuh Gak full rusak ini Enggak ya Tenang aja Rusaknya dikit doang kok Perbatasan Tangerang Bogor Oh gitu Nah ini kita berarti udah masuk Tangerang nih Tuh temen-temen Jalannya di sini bagus ya Bisa dilihat ya Jadi rusaknya dikit doang Dan di sini udah di asfal Udah bagus Ikuti aja terus jalan ini ya Ini ada perumahan lagi nih Apa nih Mutiara Cilejit Waduh Mau dibangun lagi di situ nanti Mutiara Cilejit Nah nanti temen-temen bakal nemu perkampungan kayak gini nih Ya Jadi di sini banyak juga yang Jualan gitu ya Buka warung Tuh warung Nah ini Jadi rame lah di sini Jadi kalaupun malem-malem Gak usah takut ya Di sini ada perkampungan soalnya Disi Disi pak Nah nanti temen-temen bakal Nyeberangin rail kereta nih Di sini Karena kan kita emang Nyeberangin kereta ya Soalnya kan emang Moden Cilejit Ada di sana Di belakang rail Nah di sini belum ada tutupnya nih Belum ada palangnya Jadi harus hati-hati Isi pak Yuk Nah temen-temen ikutin lagi terus jalannya ya Ini gua jalan pas bulan Agustus ya Jadi banyak bendera merah putih Besok tanggal 17 malah Ini gua jalan tanggal 16 Agustus Tuh mobil masuk kan Mobil gede, mobil kecil Masuk kok temen-temen Tenang aja Ikutin aja jalannya temen-temen Nggak usah belok ya Lurus aja Lurus Nggak usah belok Ikutin aja jalannya terus Nah Cilejit masih ini banget ya Luas banget Tanah kosongnya masih banyak Potensial banget buat perumahan Nah mungkin yang agak sepi disini doang nih Kalau malem-malem Soalnya disini nggak ada perumahan Disini udah kebun, sawah Biawak 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 Kayak komodo ya Gede banget loh Nah nanti temen-temen Bakal ngelewatin ini nih Taman pemakaman umum Desa Taban Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Nah nanti temen-temen Ngelewatin ini ya Pemakaman umum ini ya Tapi bentuknya bagus ya Kirain rumah itu Nah disini jalannya agak rusak Lagi dikit Masih terus ikutin jalan temen-temen Tapi kalau udah biasa sih Deket-deket aja sih Gue udah biasa lo sini Jadi berasa deket gitu Tuh Temen-temen tolong juga tonton iklannya ya Biar nama-nama Pemasukan gue dari AdSense Hitung-hitung uang bensin ya gak Nah ini jalannya udah bagus disini Pokoknya ikutin aja terus ya Jalannya ya Nah ini kita udah ketemu perkampungan lagi Ikutin aja terus Nah temen-temen nanti nembus ke pertigaan ini ya Nah di pertigaan ini temen-temen Belok kanan nih Kalau mau ke modern Cilejit Kalau ke kiri Ini nembusnya ke stasiun Daru Gitu Jadi yuk kita belok kanan disini ya Jangan lupa belok kanan disini Itu ada palangnya juga ya Tadi ya Jadi belok kanan Udah ikutin aja jalan ini Nah kalau ini jalannya udah lebih gede nih Pokoknya ini jalan utamanya Jadi kalau udah sampai sini aman lah Nah kalau ini Udah jalur umum nih ya Gue udah pernah bikin juga videonya Jalan menuju modern Cilejit Dari Daru Awas kadal Aduh kadal Kadalnya burang Nah tuh ada Ada itunya Palangnya Ikutin aja Terus jalannya ya Takut kelimit aja Kadalnya Kasian Jalan menuju Jalannya banyak tambalan Nah teman-teman Disini Teman-teman lihat ya Ada palangnya tuh Disini belok kanan nih Nah ini udah jalan menuju Modern Cilejit ya Belok kanan disini Jangan lurus Kalau lurus itu Jalan buntu Ini kita kesini Nah teman-teman itu Kasur ramai ya Disana Teman-teman kalau mau ke Cluster ramai disana Belok kiri Di depan Nah disini belok kiri nih Kalau mau ke Cluster ramai Kalau mau ke Kantor pemasarannya Ikutin aja Terus lurus ya Ini ada palangnya lagi nih Tuh Waterpark Wih ada waterpark nanti ya Mantap Terus ikutin aja teman-teman Jalannya Sampai 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 Nah ini kita nyampe nih Nah ini kita udah nyampe ya temen-temen Bawah kantor pemasaran Modern Energy Oke Oke temen-temen Ini dia ya kantor pemasaran Modern Energy Jadi tadi tuh kita dari seberang sana Dari seberang stasiun Muter kesini ya Sekali lagi ini kalau buat temen-temen yang pengen Naik mobil atau motor Parkir langsung di depan kantor galerinya Kalau temen-temen males muter Yaudah parkir di stasiun aja Terus nyebrang ya Jalan kaki nyebrangin rel Gitu temen-temen Ini kantor pemasaran nih Modern Energy legit Ini kurang lebih waktunya Berapa menit nih Kalau gue liat di kamera Kamera GoPro gue 17 menitan ya Ya sekitar 17 menitan lah berarti Dari tadi Dari stasiun tadi Kesini sekitar 20 menit lah 17 menit 20 menitan gitu ya Gitu temen-temen Oke Modern Energy legit Sebenernya gak tau kenapa ya Kenapa gak dibikin jalan aja Langsung dari situ kesini gitu ya Biar gak muter gitu Gak tau juga kenapa Apa mungkin Dari pihak Modern Energy legitnya Belum mampu gitu ya Nyediain jalan langsung motong Karena mungkin mahal Motong jalan rel gitu ya Jadi Gak bisa temen-temen Kalau naik mobil Dari arah sono Gak bisa langsung nyebrang Parkir pasti di stasiun Cel legit Temen-temen jalan kaki kesini Sekali lagi ini Gue bikin video ini Request dari temen-temen ya Ini karena request dari temen-temen Kata bang bikinin Penunjuk arah dari Arah parung panjang Atau tenjo Menuju ke Kantor pemasaran Modern Energy legit gitu ya Karena yang di video abang itu Kita cuman parkir di Stasiun Cel legitnya gitu ya Saya mau parkir langsung Di depan kantor pemasarannya Nah itu dia tadi jalannya ya Oke temen-temen Sampai sini aja videonya Semoga bermanfaat ya Kasih like-nya Dan subscribe juga Buat temen-temen yang merasa terbantu Abis ini gue mau update Progress Modern Energy legit ya Sekalian lewat Tunggu aja videonya ya Sekali lagi tonton juga Video gue yang lain ya Jangan cuman Perumahan doang ditonton Turing juga boleh ditonton San Morian gue juga ditonton ya Sebagai bentuk dukungan Temen-temen ke channel gue ya Karena emang basicnya Gue motovlog Dan gue suka motoran gitu ya Oke Sekali lagi makasih Dan sampai jumpa Dadah Sampai jumpa